Saudara tak bosan-bosannya kami ingatan Anda untuk berhati-hati saat mengendarai sepeda motor. Jangan sampai kejadian ini menimpa Anda. Seorang pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian setelah terlindas sebuah truk di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengendara sepeda motor Muhammad Ilham 24 tahun tewas di lokasi kejadian usai terlindas truk pengakut Batu Kapur di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu sore. Peristiwa tersebut berawal saat kedua kendaraan melaju di jalur yang sama dari arah Citerap menuju Cilengsi. Saat berada di Tanjakan, pengendara sepeda motor tersebut hendak menyalip truk namun korban diduga hilang kendali dan terjatuh masuk ke kolong tol. Hingga korban pun tewas akibat luka berat di bagian kepala. Sementara di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, seorang pengendara sepeda motor Jono 56 tahun tewas usai terluka parah akibat tertabrak bus. Saat kejadian, korban melaju dari arah Pasuruan dengan kecepatan sedang. Sementara dari arah Malang, melaju kencang bus angkutan umum yang hendak mendaului kendaraan di depannya. Korban yang tak dapat menghindar akhirnya tertabrak bus. Pengumudi bus selanjutnya dibawa ke kantor saat lantas Polres Pasuruan untuk menjalani pemeriksaan. Seluruh barang bukti diantaranya sepeda motor korban dan bus angkutan umum juga telah dibawa ke kantor polisi.